Halo Teknolo Force, siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Puto memandala putra atau lebih dikenal dengan nama Tommy Suharto. Ia adalah putra dari penguasa Orde Baru Suharto, mantan presiden kedua Republik Indonesia. Namanya terkenal lantaran memiliki harta berlimpah dan kasus-kasusnya kontroversial yang mencerat namanya. Lama tetap dengar kabarnya, lantas dimana dan bagaimana kabar Tommy Suharto, berikut ulasannya. Puto memandala adalah pria kelahiran Jakarta 15 Juli 1962. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Suharto dan Siti Hartina. Diketahui bapaknya adalah seorang periwira tinggi angkatan darat yang kemudian naik menjadi presiden RI ke-2. Pemberian nama Puto memandala putra tak lepas dari peristiwa pembebasan Irian Barat atau Papuaret dari cengkraman penjaja Belanda. Saat itu, pada tahun 1961, Suharto langsung memimpin pasukan dengan nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dilansir dari Viva.com, Puto memandala putra alias Tommy Suharto tumbuh dan besar dalam lingkungan orang nomor 1 Indonesia. Ayahnya menjadi presiden RI ke-2 pada 12 Maret 1967 saat Tommy berusia 5 tahun. Sejak saat itu, masa kecil Tommy hingga dewasa dalam lingkungan penguasa tanah air hingga 1998. Kita tahu bersama kalau Suharto berpuasa cukup lama, yaitu 32 tahun ya. Dalam berentang waktu itulah, Tommy menjadi sosok penguasa pepan atas dalam usia muda. Pada umur 30-an, ia sudah memiliki banyak perusahaan. Diketahui anak dari pemimpin yang fasis ini, mendirikan sejumlah sektor bisnis dengan bendera grup Kumpus. Mulai dari sektor transportasi, properti hingga otomotif. Bahkan pada tahun 1996, atas dasar ingin membangun mobil nasional atau Mobnas. Penggemar balapan ini mendapat fasilitas khusus dari bapaknya. Ia memperoleh impres nomor 2 tahun 1996 yang membebaskan pajak pada perusahaan. Saat itu, ia memproduksi Mobnas Timur lewat PT Timur Putra Nasional yang merupakan salah satu anak perusahaan Mumpus. Wah, ini mah namanya penyalah gunaan kekuasaan gak sih? Tak hanya itu saja, Tommy juga mendapatkan fasilitas lain yang didapati adalah aksi monopoli perdagangan dan perindustrian cengkeh dari petani ke pabrik rokok, melalui badan penyangga dan pemasaran cengkih atau BPPC. Namun, saat kejayaan Tommy mulai memudah, semua fasilitas yang dimilikinya terhenti pada tahun 1998, yang dimana gelombang asik gerakan reformasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Dimana dalam masa pemerintahannya, Soeharto dianggap sebagai sumber menjaburnya praktek korupsi kolusi nepotisme atau KKN yang menyeret Indonesia ke curang kebangkrutan. Soeharto pun lengset, yang dimana bertanda tumbangnya rezim order baru dan lahirnya era reformasi. Kalau ini pasti kalian tahu dong? Berakhirnya, masa kekuasaan saya mengubah segala kehidupan Tommy Soeharto. Mulai dari masalah bisnisnya dari pemerintah dicabut, dan perusahaan mobnasnya pun tutup. Kemudian, rumah tangganya pun juga mulai terusi. Pernikahannya dengan pramesti Regita Cahiani berakhir-pahir. Dengan banyaknya masalah yang membelitnya, Tommy resmi bercerai pada September 2006. Tak berhenti di situ, masalah pribadi yang lain menghadangnya. Dia juga dipenjara atas kasus perencanaan pembunuhan terhadap Hakim Agung Syaripudin Kartasasmita pada 26 Juli 2001. Sebelumnya, Tommy juga berperkara soal kepemilikan senjata api, amunisi ilegal, dan kasus sengaja melarikan diri. Akibat olahnya tersebut, Tommy difonis 15 tahun penjara, terhitung dari 2002 hingga 2017. Ia pun menjalani hukuman di LP Nusa Kambang. Namun, atas keputusan Mahkamah Agung yang meringankan menjadi 10 tahun dan berbagi remisi, Tommy pun baru bisa keluar pada Oktober 2008. Tapi ternyata, ia bisa keluar lebih cepat pada tahun 2006, karena dibebaskan secara bersara. Kemudian, setelah lepas dari rumah Prodeo, Tommy pun kembali menata hidupnya. Tak hanya memperbaiki reputasi dan kerajaan bisnisnya, ia pun juga mulai melirik dunia politik. Tommy pun kembali ke partai yang sama dengan sang ayah, yaitu Golkar. Ter tanggung-tanggung, pada tahun 2009, ia mencalonkan diri sebagai ketua umum partai Golkar tapi gagal. Walaupun gagal berkarya di partai Golkar, tak membuat Tommy putus asa. Ia pun mendirikan partai politik yang bernama Partai Berkarya. Tommy pun berdaulat menjadi ketua umum DPP Partai Berkarya pada periode 2016 hingga 2021. Hmm, tak ada akar rotan pun jadi. Dari semua anak Soeharto, Tommy lah yang memiliki harta yang paling limpah. Bagaimana tidak, ia tercatat memiliki kekayaan sekitar 670 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 9,7 triliun. Diketahui, kekayaan tersebut membuatnya masuk dalam urutan 60 orang terkaya Indonesia. Berikut sumber kekayaan Tommy Soeharto yang dikenal sebagai pangeran jendana, karena memiliki kerajaan bisnis lewat grup Humpus. Humpus PT Humpus merupakan perusahaan yang didirikan Tommy Soeharto pada tahun 1984. Melalui laman resmi perusahaan, usaha ini bergerak di sektor pelayanan pesawat charter, pertambangan distribusi migas, dan bahan kimia, pertanian, petrokimikal, properti, hingga manajemen aset. Nilai sahamnya saat ini ditaksir sudah mencapai 345 miliar. Sementara Tommy menjabat sebagai komisaris utama, di mana Humpus adalah holding dari PT Humpus Intermoda Transportasi, PT Humapus Pengelola Minyak, PT Humpus Patragas, PT Humpus Trading. Namun kalau dilihat saat ini, perusahaan ini telah tutup. Hotel Lorin Tak hanya itu, Tommy juga merambah ke bisnis perhotelan PT Lor International Hotel. Mulai dari kelas budget hingga bintang 5, terdapat 4 hotel miliknya yang berada di wilayah Solo. Untuk harga ngidapnya, satu malam dibanderol dengan harga sekitar Rp400-Rp500 per malamnya. Sirkuit Sentul Sirkuit Sentul adalah arena balapan yang berlokasi di Bebakan Mandang, Sentul, Bogot. Pengelolaan Sirkuit Sentul berada di bawah PT Sarana Sirkuit Inco Utama yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy Soeharto. Dengan panjang lintasan kurang lebih 4 km yang bisa digunakan untuk ajang balapan skala internasional. Goro Selanjutnya yaitu Tommy juga mempunyai bisnis retail yang super gosir Goro yang dikelola PT Berkarya Makmur Sejahtera. Dan dia sebagai komisaris utama. Namun sama seperti Humpus, perusahaan ini tutup sejak tahun 2020 lalu. Properti Lalu diketahui, Tommy juga mengembangkan bisnis properti kelas atas. Salah satu lewat pengembangan proyek Golf Resort yang bertajuk Black Rock Golf dan Resort yang berada di kawasan pariwisata Tanjung Tinggi Kabupaten Beritung. Dibangun dengan lahan seluas 100 hektare. Sekitar 70 hektare dari lahan bangunan menjadi lapangan golf dan driving rank. Serta 25 hektare dijadikan 7 kluster residen villa mewah dengan jumlah 300 unit. Tommy juga diduga memiliki saham 75% di berbagai apartemen dan lapangan golf di Ascot, Inggris. Selain itu, ada pun bangunan mewah milik Tommy. Juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah villa yang terbengkala yang berlokasi di Bali. Kemudian, Tommy juga memiliki apartemen mewah Mangkuluhur City yang berada di Jakarta Pusat. Harga satu unit apartemen tersebut bisa mencapai 19 miliar rupiah. Pesawat Carter Selain itu, bisnis penerbangan juga dilakoni Tommy. Gatari Hutama Service atau Gatari Air Service adalah mascapai penerbangan yang melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang bagi perusahaan perminyakan. Dan tentu saja, keuntungan dari bisnis ini tidak sedikit ya. Koleksi Kendaraan Mewah Tommy Soeharto Mempunyai segudang bisnis dan aset, tak mengharankan bahwa Tommy Soeharto gemar mengoleksi mobil mewah. Baginya membeli sebuah mobil mewah hanyalah receh belakang. Kesukaan Tommy terhadap balapan dan mobil sudah samter terdengar sejak tahun 90-an. Bahkan, ia pernah mengikuti kejuaraan rally bertaraf internasional pada tahun 1990-an. Diketahui ada dua MPV mewah yaitu Toyota Velfire dan Alphard dengan harga pasaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian, satu unit Mercedes-Benz tipe C kelas warna putih yang harganya 800 juta rupiah. Selanjutnya adalah ada dua Range Rover yang harga masing-masing sekitar 2 miliar dan 3 miliar rupiah. Selain usaha dan kendaraan mewah milik Tommy, Dikabarkan juga kalau ia memiliki peternakan di Selandia Baru yang bernilai kurang lebih 4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58 miliar rupiah. Saat ini, Tommy tengah melelang asetnya, namun belum terjual. Dilansir dari detikfinance.com Ada pun asetnya yang dilelang negara senilai 2 miliar 425 juta rupiah yang terdiri dari 4 aset tanah. Aset tersebut merupakan hasil sitaan yang dilakukan negara pada November 2021 lalu. Demikianlah tadi ulasan mengenai kabar dan harta kekayaan Tommy Soeharto. Menurut teknolovers, gimana nih? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Sampai jumpa!